Buah ciplukan yang sering tumbuh liar di pekarangan rumah dan tidak jarang kita sepelekan. Ternyata menyimpan banyak manfaat dan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Ciplukan yang dikenal juga dengan nama ilmiah Paisalis Angulata, mengandung vitamin C, antioksidan, dan senyawa-senyawa lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat besar ini mulai banyak disadari oleh banyak orang, sehingga permintaan buah ini di pasaran semakin meningkat. Di Kolombia, ciplukan bukan hanya buah yang tumbuh liar, tetapi juga telah menjadi komoditas penting. Tanaman ini banyak dibudidayakan di dataran tinggi karena permintaan pasar lokal dan internasional yang terus meningkat, terutama untuk pasar Eropa dan Amerika Utara. Selain bernilai ekonomi tinggi, ciplukan memiliki peran signifikan dalam mendukung keberlanjutan pertanian berbasis keluarga di Kolombia. Pada video kali ini, Rekaisa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian ciplukan di Kolombia. Pertanian ciplukan memerlukan tanah subur dengan pH netral, hingga sedikit asam, sekitar 5,5 hingga 7. Pertanian ciplukan di Kolombia biasanya berada di ketinggian antara 1.800 hingga 2.800 meter di atas permukaan laut, dengan iklim sejuk dan curah hujan moderat. Proses persiapan lahan dimulai dengan pembajakan yang bertujuan untuk menggemburkan tanah dan memastikan akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Setelah itu, pupuk organik dan pupuk kimia ditambahkan pada lubang tanam untuk meningkatkan kesuburan tanah dan juga menyediakan nutrisi selama masa pertumbuhan. Sementara itu, di bagian pembibitan, bibit tanaman ciplukan biasanya ditanam dari biji yang diambil dari buah matang. Biji-biji ini disemai langsung pada polybag yang ditanam pada campuran tanah, sekam dan pupuk organik. Setelah 3 hingga 4 minggu, bibit yang telah tumbuh hingga setinggi 10 sampai 15 cm siap dipindahkan ke lahan utama. Jarak tanaman ideal untuk ciplukan adalah sekitar 70 hingga 100 cm antar tanaman. Hal ini untuk memastikan tanaman memiliki ruang yang cukup untuk berkembang. Bibit ditanam di lubang yang telah disiapkan sebelumnya dengan kedalaman sekitar 10 cm. Setelah penanaman, tanaman segera disiram untuk menjegah stres akibat pemindahan. Salah satu langkah penting dalam pertanian ciplukan adalah pemasangan tiang penyangga. Tiang-tiang bambu atau kayu dipasang pada barisan tanaman untuk menggantung tali yang digunakan untuk menopang cabang yang rapuh. Tali plastik atau benang khusus diikatkan pada cabang tanaman dan disambung ke tiang penyangga. Praktik ini membantu tanaman tetap tegak terutama saat buah mulai tumbuh lebat, sekaligus melindungi dari kerusakan akibat angin kencang. Teknik ini juga mempermudah proses pemeliharaan dan panen. Selama masa pertumbuhan, tanaman ciplukan memerlukan perawatan rutin. Penyiraman dilakukan secara teratur terutama di musim kemarau, menggunakan irigasi tetes. Selain itu, pemangkasan dilakukan untuk menghilangkan daun dan cabang yang tidak produktif, dan memastikan sinar matahari cukup mencapai semua bagian tanaman. Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan pesticida alami seperti campuran daun nimba, untuk menjaga kesehatan tanaman dan menghasilkan buah berkualitas tinggi. Tanaman ciplukan mulai berbuah sekitar 3 hingga 4 bulan setelah masa tanam. Buah yang siap panen ditandai dengan kelopak yang berubah warna menjadi kekuningan atau kering. Panen dilakukan secara manual menggunakan gunting untuk memastikan buah tidak rusak saat pemanenan. Setiap tanaman dapat menghasilkan buah secara terus-menerus selama 6 hingga 8 bulan. Tanaman ciplukan termasuk tanaman semusim, sehingga tanaman ini perlu diganti lagi setelah selesai masa produktifnya. Setelah dipanen, buah-buah ini dibeli dari petani dan selanjutnya akan dibawa ke pabrik untuk proses pengemasan. Terima kasih telah menonton! Setelah sampai di ruang produksi, buah ciplukan dibersihkan dari kotoran dan daun yang masih menempel. Buah yang masih dalam kondisi prima tanpa ada kerusakan, kemudian dikemas dalam kotak atau keranjang kecil dengan ventilasi baik untuk menjaga kesegarannya selama pengangkutan. Sementara itu, untuk buah ciplukan dengan kulit pembungkus yang sudah rusak, buah ini akan dikupas dan dikemas dalam kemasan plastik maupun mica dalam kondisi sudah dikupas untuk menunjukkan sisi menariknya. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar buah tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan. Pertanian ciplukan di Kolombia tidak hanya menawarkan peluang ekonomi yang menjajikan, tetapi juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan pertanian lokal. Dengan proses yang terencana dan teknologi sederhana, ciplukan mampu menghasilkan buah berkualitas tinggi yang diminati di pasar global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!